Intro Militer Rusia mengklaim telah menerima penyerahan diri seribu tentara Ukraina yang terkepung dalam serangan militer di Mariupol pada Rabu 13 April 2022. Militer Rusia juga menyebutkan tentara Ukraina yang terluka tengah dirawat di rumah sakit darurat di Mariupol. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov Rabu 13 April 2022 menyebutkan sebanyak 1026 pasukan militer Ukraina dari Brigade Marini 36 terkepung di sebuah pabrik baja di kota pelabuhan Mariupol. Di gara Mariupol, di kota meteorologi kombinat Imi Lichia, di sebab keadaan 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 rakyat rakyat dan perusahaan milisir dan rakyat rakyat rakyat, dikabungkan keadaan keadaan 1026 penyelidikan ukraina 36 Brigade Maris. Terima kasih telah menarik pasukannya dari Kiev pada akhir Maret 2022, Rusia saat ini menempatkan pasukannya ke wilayah timur Ukraina. Desakan foto citra satelit ribuan pasukan Rusia terpantau menuju wilayah timur Ukraina dalam beberapa waktu terakhir. Kota pelabuhan Mariupol menjadi salah satu target utama Rusia untuk dikuasai.